Ini memposisikan diri sebagai pokoknya PPS Yang agak-agak Direkam, direkam Agak, agak Kalau disini Peran saya sebagai fasilitator yang agak Yang bisa, fasilitator yang bisa Ada lampu gak disitu Disabotasi Lu malamu gak disabotasi Saya kebetulan berperan sebagai BPD disini Dan saya disini berperan sebagai pemuda Saya berperan sebagai kelompok perempuan Saya berperan sebagai kepala desa Kan disini ada situasi yang Yang tiganya itu sangat Negatif tadi ya Kecuali fasilitator Jadi semuanya negatif ya Yang disininya pengetahuan yang setengah Yang dia doang yang ada-ada ini ya Oke silahkan Oke, sketsanya Sekitar 10 menit Sekitar 10 menit Silahkan di Roll and play Kami sudah jelas punya sepakatan Menolak Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu Sehingga sore ini bisa hadir di Musyawara hari ini Jadi maksudnya Diadakan musyawara ini adalah untuk Kita akan melakukan pembentukan kelompok Perhutanan sosial Kayak gitu Tapi sebelum Pembentukan kelompok Ada yang saya ingin tanyakan ke Bapak dan Ibu Apakah Sebelumnya sudah ada program yang lain Selain perhutanan sosial Yang Bapak atau Ibu Sepakati sebelum kedatangan Kami Kayak gitu Mungkin saya akan tanyakan Dupada Pak Kadesnya dulu Saya Dari kesepakatan dari Kami semua Menolak Menolak untuk Adanya PS Kami Dari BPD Dan Pemerintah desa juga Menolak adanya Pembentukan terhadap Perhutanan sosial Kelompok perhutanan sosial Dan saya sebagai pemuda Yang orang tua saya Notaben Bekerja Di Lahan tersebut Dan Sangat-sangat menolak Adanya perhutanan sosial Karena Sangat-sangat tidak menjanjikan Bagi orang-orang tua saya Ya Mas Sebelumnya saya mau tanya Ini selesainya jam berapa ya Saya bentar lagi harus Jemput anak sekolah Mas Ya Jadi begini Bapak dan Ibu Sebenarnya kan terdapat Beberapa program juga Mungkin Selain Tora itu juga ada Program perhutanan sosial Yang Mungkin akan dibantu juga Nanti saya Sama partner saya ini Yang dari POKJPPS Nanti dia juga akan Membantu menjelaskan Kayak gitu Sebenarnya saya Tidak juga Boang-boang waktu Jadi saya cuma Mau ngasih Pemahaman Lebih aja Ke Bapak dan Ibu Sebentar aja Saya minta waktunya Sebentar aja Ini mungkin cuman 15 sampai 10 menit Mungkin saya Lebih bisa percepat lagi Jadi kalau untuk Perhutanan sosial itu juga Memberikan manfaat Kayak gitu Seperti memang Mbak bilang tadi Itu udah memberikan manfaat Sebenarnya Perhutanan sosial itu juga Memberikan manfaat yang banyak Tidak cuman program Tora Cuman memang ada Beberapa proses Di administrasi Namun kalau Secara Yang saya lihat Dari desa Bapak dan Ibu ini Memang yang Skem yang cocok itu Adalah Hutan desa Kayak gitu Skem yang cocok Kenapa? Karena banyak Beberapa faktor Seperti Buah-buahan Yang bisa kita kelola bersama Kayak gitu Jadi Hutan lindung itu Tidak Semesta-mesta Punya perorangan Kayak gitu Bu Irma Jadi gini Kalau jauh Tidak apa-apa Karena bisa kami jual Tanah itu Mas Kayak gitu Gitu Pak Ades Gimana nih DPD Sekalian saya izin dulu ya Saya mau jemput anak nih Aduh Ini kelamaan Kalau kayak gini Terusin Sebenarnya Keputusan tuh Ada di tangan Kita semua Terutama Pak Ades Yang ngambil Kebetulan kan Kita udah Disepakati Buat menolak Adanya peruntahan sosial ya Kita kembalikan Untuk Mengelola Torah Bagaimana Pak Ades Pendapat Pak Ades Kalau Menurut saya Penduduk saya Kebanyakan menolak Untuk Mengambil keputusan Dari PS Lebih memilih Kepada Torah Karena Banyak Warga-warga saya Ini Kepurangan Tidak setuju Juga Assalamualaikum 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 Apa kita ini Pohut Apa kita Saya Dari Res M Ini Ingin menyampaikan Terkait dengan Perhutanan sosial Kayak gitu Pak Jadi Di sekitar Desa ini Kan ada Beberapa Lahan Yang kebetulan Itu kan Bukan punya Orang sini Juga bukan Bukan punya orang sini Karena itu Lahan itu Bisa dimanfaatkan Kayak gitu Pak Sedangannya Saya mau kasih Pak Dokumen Korai Masyarakat Sini Saya Tanduk Saya Saya Tentu Pak Pak Terima kasih Bagaimana kita sudah setuju dengan pembentangan sosial terus tiba-tiba Bapaknya lagi gimana? Siapa yang mau kamu jawab? Gak ada sudah Saya tinggal dulu Pak Ades Saya dulu Jadi begini Pak Sebelum tidak bertangani yang torah itu Kalau penting Bapak bisa pikir dulu Nanti saya akan kembali lagi Sebenarnya peruturan sosial itu memberikan banyak manfaat juga Banyak kasus dan minusnya peruturan sosial yang torah Cuma kalau yang saya lihat memang untuk desa Blond ini Itu yang dicocok untuk sekarang hutan desa Jadi sebaiknya seperti itu dulu Untuk dokumen turannya mungkin bisa dipertimbangkan dulu Itu nanti saya akan kembali mungkin minggu-minggu depan atau apa Itu untuk agenda berikutnya Jadi sebenarnya peruturan sosial itu juga memberikan manfaat dan manfaatnya itu untuk semua masyarakat di desa Blond ini Bukan cuma untuk peruturan saja Itu sebenarnya kelebihan-kelebihan di peruturan sosial Jadi manfaat peruturan sosial itu dimaksudkan keseluruhan Jadi sekiranya dari Bapak mungkin bisa dipikir-kelebihan dulu Bisa dipertimbangkan terkait peruturan sosial itu Berhubung diskusnya juga sudah tidak kondisi lagi Jadi mungkin kita bisa akhiri ini Pak Nanti setelahnya saya datang kembali Seminggu atau meminggu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya